Korban kebakaran di Kelurahan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat mengaku saat ini membutuhkan bantuan pakaian. Selain pakaian, korban kebakaran juga membutuhkan bantuan perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan untuk anak sekolah. Sebanyak 700 orang menjadi korban terdampak dalam insiden kebakaran pada Kamis malam lalu. Berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, sebanyak 448 orang terpaksa diungsikan ke sekolah dasar Fajar Sion yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara sisanya harus rela tidur di depan emperan toko di sepanjang jalan Pangeran, Jayakarta. Warga yang jadi korban berharap ada bantuan berupa perlengkapan sekolah, seperti alat tulis dan seragam sekolah bagi anak-anak mereka yang akan kembali masuk sekolah pada 9 Januari mendatang. Yang dibutuhkan saat ini ya, terutama ya bagi anak-anak kami ya, yang bahasa pempes, susu, baju, baju anak-anak, ya mungkin baju dewasanya mungkin sudah cukup. Cuma baju anak-anak ini yang kebakar ini, terutama yang anak-anak sekolah gitu loh, yang utamakan. Sedangkan besok sekolah kan hari Senin belum mulai sekolah, kami ini lagi kebingungan, seragam ini belum mencukupi buat.